5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Hari ini kita akan bersama-sama belajar Untuk mata pelajaran tematik Bagi adik-adik yang duduk di kelas 3 Nah kita akan belajar di tema 1 Subtema 2 pembelajaran yang keempat Kita langsung saja ke materinya Bacalah teks di bawah ini Dengan nyaring Makanan dan kesehatan Itu adalah judul teksnya Pagi ini Anak-anak SD Nusantara Bersama Bermain tarik tambang Mereka dibagi Menjadi 2 kelompok Kelompok pertama Terdiri atas Udin Lani dan Beni Kelompok kedua Terdiri atas Edo Dayu Dayu dan Siti Semua senang sekali Nah ini Beni dan teman-temannya Sedang bermain tarik tambang Nah dalam permainan tarik tambang ini Ada 2 kelompok ya Adik-adik ya Yang kelompok pertama Yaitu Udin Lani dan Beni Lalu kelompok kedua Ada Edo Dayu dan Siti Tiba-tiba Terdengar suara Edo Mengadu kesakitan Rupanya Edo terjatuh Dan tertarik Oleh kelompok Udin Semua temannya Merasa sedih Dan kaget Mereka kaget Karena Edo terjatuh Edo anak terkuat Di antara mereka Pada setiap perlombaan Edo selalu menang Mereka pun membantu Edo berdiri Dan menghiburnya Nah disini Edo nya terjatuh Dan teman-temannya Sedih adik-adik Ternyata pagi ini Edo lupa sarapan Sehingga badannya Terasa lemas Edo bangun kesiangan Dan terburu-buru Berangkat sekolah Untuk menjadi kuat Kita harus banyak berlatih Dan makan dengan cukup Ternyata Edo ini adalah Anak yang kuat Tetapi karena hari itu Edo tidak sarapan Maka badannya terasa Lemas Apakah adik-adik Pernah Waktu berangkat sekolah Kalian tidak sarapan Pasti rasanya Lemas Jadi Kalau kalian berangkat Sekolahnya adik-adik Sebelumnya Kalian harus sudah Sarapan Terlebih dahulu Supaya Kalian mempunyai Tenaga Atau energi Jawablah pertanyaan Di bawah ini Sesuai teks Yang kamu baca tadi Nah yang pertama Apa yang sedang dilakukan Oleh anak-anak SD Nusantara Ya Sedang bermain Tarik Tambang Yang kedua Mengapa Edo mengadu Kesakitan Karena Edo terjatuh Dan tertarik Oleh kelompok Udin Pertanyaan yang ketiga Apa yang dilakukan Teman-teman Edo Saat Edo Kesakitan Apakah mereka Mengejeknya adik-adik Tidak Mereka pun Membantu Edo Berdiri Dan Menghiburnya Tidak malah Mengejeknya Adik-adik Soal yang keempat Apakah kamu sarapan Sebelum berangkat Ke sekolah Nah ini pertanyaan Kamu jawab masing-masing Apakah kamu sarapan Atau tidak adik-adik Kalau kak Citra sih Pastinya sarapan Adik-adik Yang kelima Jika kamu tidak Kamu menjawab tidak Tuliskan alasannya Coba adik-adik Sebutkan alasan Mengapa kalian Tidak sarapan Sebelum berangkat Ke sekolah Oh Aku alasannya Bangun ke siangan Kak Atau yang lainnya Kalau ini Kamu tidak sarapan Kamu harus tuliskan Alasannya Jika kamu menjawab Iya Tuliskan makanan Yang kamu makan Saat sarapan Apa makanan yang Kamu makan Saat sarapan Mungkin ada yang Makan nasi Ada yang makan Roti dan minum susu Dan lain sebagainya Apakah makananmu Saat sarapan itu Sudah termasuk Makanan sehat Dan bergisi Nah kita ingat nih Pembelajaran yang Lalu ya Di Pembelajaran 1-3 Kalian pasti ingat Bahwa makanan Sehat dan bergisi Itu harus Mengandung Karbohidrat Lemak Protein Mineral Vitamin Ya kita sudah Belajar itu Nah Kalau kalian sudah Memahami itu Apakah makanan Yang kalian makan Itu termasuk Makanan Sehat dan bergisi Ingat ya Ada 4 sehat 5 sempurna Itu terdiri Dari makanan Pokok Lauk-pauk Sayur-sayuran Lalu ada Buah-buahan Dan ditambah Susu Kak kalau aku Tidak ada sayuran Termasuk makanan Sehat dan bergisi Tidak Tentunya tidak Adik-adik Jadi makanan Yang sehat dan bergisi Itu harus Seperti tadi 4 sehat 5 sempurna Siti suka Sayur bayam Dayu lebih suka Wortel Kedua sayuran Itu makanan Sehat Mereka Saling Menghargai Makanan Kesukaan Masing-masing Nah Disini ada Perbedaan Sayur Kesukaan Siti suka Bayam Tapi Dayu Suka Wortel Walaupun mereka Punya Perbedaan Dalam sayur Yang mereka Sukai Tapi mereka Tetap Saling Menghargai Tidak Mengejek Ih bayam Gak enak Ih wortel Gak enak Bukan seperti itu Tapi kita tetap Harus Menghargai Makanan Kesukaan Teman Kita Lani Lani Suka Ikan Udin Lebih suka Daging Kedua Lau Itu Makanan Sehat Mereka Saling Menghargai Makanan Kesukaan Masing-masing Nah Disini ada Jenis Lau Pauknya Adalah Ikan Dan Daging Kalau Lani Suka Ikan Udin Suka Daging Nah Disini Harus Ada Sikap Saling Menghargai Edo Suka Kentang Beni Lebih Suka Roti Kedua Makanan Itu Makanan Sehat Mereka Saling Menghargai Makanan Kesukaan Masing-masing Nah Disini Kentang Dan Roti Itu Juga Mengandung Karbohidrat Adik-adik Itu Sangat Bagus Untuk Tubuh Kita Karena Akan Memberikan Tenaga Atau Energi Bagi Kita Kamu Sudah Mengetahui Bahwa Makanan Itu Berpengaruh Pada Kekuatan Dan Daya Tahan Tubuh Olahraga Juga Berpengaruh Terhadap Kekuatan Tubuh Cobalah Lakukan Permainan Kijang Dan Rusa Di Bawah Ini Untuk Melatih Kekuatan Tubuh Mung Bagaimana Permainan Kijang Dan Rusa Ini Yuk Kita Cari Tahu Cara Permainnya Bagaimana Nah Ini Adalah Permainan Kijang Dan Rusa Nah Kalau Dilihat Ini Berarti Kijang Dan Rusa Ini Siswanya Atau Anak 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 Berdiri Dalam Dua Baris Nah Atau Dibentuk Dalam Dua Kelompok Mereka Berdiri Saling Berhadap Hadapan Buatlah Garis Di Depan Kedua Barisan Tersebut Ambil Jara Agar Tidak Berdekatan Deretan Yang Satu Diberi Nama Rusa Ya Lalu Deretan Yang Lain Diberi Nama Kijang Apabila Guru Memanggil Kijang Nah Ini Kalau Gurunya Berkata Kijang Nah Maka Deret Kijang Harus Melompat Kedepan Sedangkan Deret Rusa Harus Berjalan Ke Belakang Ya Kalau Yang dipanggil Kijang Nah Kijangnya Maju Rusanya Mundur Kalau Bu Guru Bilang Rusa Maka Deret Rusa Itu Yang Melompat Kedepan Sedangkan Deret Kijang Harus Berjalan Ke Belakang Nah Disini Harus Butuh Konsentrasi Adik Oh Aku Kelompok Kijang Berarti Kalau Aku Nanti Guru Sebut Kijang Aku Harus Maju Jangan Ketika Gurumu Sebut Rusa Kamu Padahal Kelompok Kijang Kamu Maju Berarti Kamu Salah Karena Yang Disini Kelompok Yang Selalu Benar Mengikuti Instruksi Dari Guru Adalah Pemenangnya Jadi Ini Cara Bermain Permainan Kijang Dan Rusa Begitu Adik-adik Untuk Pembelajaran Kita Hari Ini Semoga Pembelajaran Kita Hari Ini Bermanfaat Untuk Adik-adik Semuanya Kalian Sudah Tahu Bagaimana Menjaga Tubuh Kalian Dan Memakan Makan Yang Sehat Dan Bergisi Untuk Kalian Sampai Jumpa Kembali Di Video Pembelajaran Selanjutnya Tuhan Memberkati Jangan Lupa Tekan Tombol Subscribe Lalu Tekan Lonceng Tekan Juga Tombol Like Lalu Share Ke Media Sosial Kalian Jangan Lupa Untuk Ikuti Media Sosial Kak Citra Terima Terima Kasih Tidak Lupa Lupa Letak Lupa Lupa Terima kasih telah menonton!